Intro Perusahaan startup asal Jepang Space One meluncurkan roket Kairos pembawa satelit Namun sayangnya, roket tersebut meledak setelah lepas landas Peluncuran roket Kairos dilakukan di Kushimoto, salah satu kota yang berada di pesisir Jepang Dilansir dari Slice Gear, Kamis 14 Maret 2024 Roket kecil setinggi 59 kaki itu dilengkapi dengan 3 tahap mesin bahan bakar padat Dan mesin tahap pas kabus berbahan bakar cair Di dalamnya, terdapat satelit eksperimental pemerintah yang berfungsi sebagai cadangan Jika satelit intelijen Jepang padam atau gangguan Melansir Sky News, seandainya peluncuran ini berhasil Satelit tersebut akan berada di orbit setelah 51 menit Saat berada di orbit, satelit ini berguna untuk mengumpulkan informasi bagi pemerintah Jepang Termasuk ancaman roket dari Korea Utara Peluncuran roket sebenarnya telah tertunda beberapa kali Terbaru, peluncuran tertunda karena sebuah kapal berada di area dan menimbulkan resiko keselamatan Space One menyampaikan masih mencari tahu masalah yang terdeteksi di sistem otomatis roket tersebut Setelah ledakan yang baru terjadi, Presiden Space One Masakazu Toyoda mengatakan Perusahaannya berusaha memandang peristiwa yang kurang enak dengan tetap positif Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya Jepang untuk memimpin perlombaan antariksa global Atas perlombaan teknologi antariksa ini, GAXA, Bandar Antariksa Nasional Jepang Baru-baru ini melakukan penyelidikan tak berawak di bulan Jepang menjadi negara kelima yang pernah melakukan pendaratan lunak di permukaan bulan Meskipun wahana tersebut mendarat di sisi bulan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!